Pemirsa polisi akhirnya menangkap dua pelaku Goa Maut di Jember. Mereka berinisial A, B, dan S warga Jember pada hari Senin. Keduanya merupakan dukun yang menjuruh korban mencari harta karun di dalam Goa. Hingga tiga korban tewas akibat menghirup udara beracun dalam Goa. Foris Jember terus menyelidiki peristiwa tiga penambang emas tewas dalam lubang sedalam 18 meter di desa Lampenci, kejamatan Mumpul, Sari, Jember. Hasil penyelidikan, polisi akhirnya menangkap dua orang dukun, A, B, dan S yang mengaku mampu mencari keberadaan benda berharga maupun harta karun. Kedua pelaku telah meminta uang Rp25 juta kepada delapan penambang untuk menunjukkan posisi harta karun peninggalan Majapahit. Kedua pelaku diduga sengaja melakukan penipuan atas korban-korbannya dengan menyaru sebagai dukun. Kini kedua pelaku masih diperiksa pihak kepolisian Resort Jember untuk memastikan motif sebenarnya mereka melakukan penipuan hingga berujung maut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, INews melaporkan.